Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, secara resmi membuka Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi, Kamis 14 Juli 2022 sore, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jambi, Faizal Riza, didampingi Wakil Ketua Binto Jaya Negara dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutan pembuka, Faizal Riza menyampaikan sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawara DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 30 Juni 2022, yaitu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sebesar 14,33 persen. Dampak COVID-19 ke semua sektor, terutama ekonomi. Tahun 2021, presentasi kemiskinan pada September 2021 sebesar 7,67 persen. Angkatan sebut menurut 0,42 persen. Poin dibandingkan Maren 2021, jadi ternyata diperlapkan dulu miskin September 2021 di Provinsi Jambi sebanyak 279,86 ribu orang. Selanjutnya, sembilan fraksi DPRD Provinsi Jambi bergantian menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara. Banyak saran, kritik, dan rekomendasi terhadap Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Juru bicara fraksi yang menyampaikan pemandangan umum tersebut yakni dari Fraksi PDIP Syamsul Ridwan, Fraksi Gerindra Hakiman, Fraksi Golkar Ivan Wirata, Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi Ansori, Fraksi Pan Fadli Sudriya, Fraksi PKB Kemas Al-Farabi, Fraksi PKS Mrendra, dan Fraksi Nasdem Hanura Kamal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, di kesempatan itu mengatakan, Rapat Paripurna selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang akan dilaksanakan pada Jumat 15 Juli 2022.